8 orang meninggal dan puluhan terluka setelah sebuah bus pariwisata terguling di Subang, Jawa Barat. Mbutsmar memastikan kasus yang membeli PT Asuransi Jiwasraya merupakan puncak kuyuh es pada sektor asuransi. Menkopol Hukam Mahfud MD membantah telah asal sebut PT Asuransi Jiwasraya terindikasi adanya dugaan korupsi. All Indonesia Final akan terjadi dalam Partai Ganda Putra Kejuaraan Pulau Tangkis Indonesia Master 2020. Selamat pagi Pemirsa dari Jakarta, saya Rola Nusa Blogger dan rekan saya hari ini adalah Patricia Mapali. Dan selama 2 jam kami akan hadirkan informasi-informasi terdepan untuk Anda. Dan Pemirsa di Lagut Mori, Jakarta selengkapnya edisi Minggu 19 Januari 2019. Pemirsa 8 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah bus pariwisata terguling di Jalan Bapakan, Nagro, Desa Palasari, Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus pariwisata itu mengangkut rombongan jemaah pengajian asal Depok yang hendak pulang wisata dari Tangkuban Perahu. Ya, Pemirsa informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Good Morning Jakarta hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dasar kepada kami lewat email di redaksian berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Ya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rolanda Sambuaga. Dan saya Patricia Wapalih, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat proaktifitas, sampai jumpa dan selamat hari wikm. Sampai jumpa dan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!